Selamat datang di The Cause of Being Funny, sama gue Coki Pardede, Adreno Kabi, dan langsung aja kita akan membedah sebuah jokes yang tersebar, entah itu jokes kodian, entah itu jokes dari orang yang jelas sumbernya, kita akan membedah siapa yang punya potensi untuk tersinggung terhadap jokes tersebut, atau mungkin kita akan bedah strukturnya. Langsung aja Edri ya, eh tapi sebelumnya kalau lu kemarin nonton episode yang kemarin ya, gue tuh tersinggung sama jogetan muslim Kamsi Upai itu, tapi lu tau kan Kamsi Upai itu, gue juga lupa tapi itu jargon pada masa 2013, gue gak bisa dulu gue, anjing, oke ini gue dulu ya, ini Inna Lillahi Wa Inna Lillahi Roji Un, Setelah meninggal dunia hari ini istri Pak Haji Syahril, di tengah para pelayat tidak disangka-sangka Pak Haji melangkahi jenazah istrinya berulang-ulang, kontan para pelayat pun heran dan kaget setengah mati, astagfirullah Pak Haji, kenapa melakukan ini semua, teriak seorang pelayan, disambung dengan yang lain, Pak Haji ingat istighfar Pak Haji, yang tabah dan sabar Pak Haji, ini sudah ketentuan takdir, mohon direlakannya Pak Haji, teriak yang lain, dengan tenang Pak Haji menjawab, Ini adalah permintaan almarhum istri saya, swaktu masih hidup, Dia selalu bilang, kalau mau kawin lagi, langkahin dulu myatku Wow THIS udah jelas ya? YA AN ANJUD perembuan tersinggung barang yang religius tersinggung nah yang lucu Pak Aji itu padahal dia memang kayaknya punya dendam terhadap istrinya karena mati aja tidak cukup dia bener-bener harus literally melangkai kalo dia mau kawin lagi kan kawin aja dia mau mati kawin aja, ini kayaknya memang dendam yang lain ini kayaknya sih mungkin hartanya yang main lu tau gak yang bikin joke ini bisa jadi lucu apa? apa? kalo ternyata ini tuh kondisinya buka jadi dirumah sakit tapi istrinya sekarat doang oh iya bener-bener terus dia ngelangkaiin lagi hidup gitu dia mau cegah gak bisa atau yang paling anjing dong jadi dia lagi sekarat di rumah sakit pak ajinya pemanasan kamu ngapain sayang? enggak cuma pengen itu sama anak kamu aja waduh gila itu hidup cuma menunggu orang mati itu gimana? gila banget sih tapi betul itu sekali lagi membuktikan bahwa semakin kejam semakin lucu semakin lucu betul betul oke next ini ada lagi silahkan oke bang liat deh tetangga kita baru pindah emang kenapa? wah suaminya selalu cium istrinya selalu pergi kenapa abang gak seperti itu? abang sih inginnya juga begitu tapi kan abang gak kenal sama istrinya anjing ini suami-suami ignorans ya ya ignorans yang gak ngerti kode-kode nih kode-kode abang gak kenal sama istrinya iya maksudnya aduh sama ini appeal appeal nyium yang punya orang ini 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 maksud gue yang tersinggung ya ini kan perselingkuhan lah pasti orang-orang SJW keluarga tersinggung lah pasti ini mah next apa kenapa? gak gue kadang-kadang tuh ya mungkin emang eranya udah berbeda dulu sebelum ada sosmed opsi selingkuh tuh memang cuma tetangga ya iya jadi bener yang sebelah istrinya pamit ini suaminya pergi tuh lagi nyuran-nyuran tanaman apa gitu build upnya tuh susah bener bener dan biasanya kalo gak tetangga supir sekretaris itu tipikal banget itu ketauan banget itu jokes jaman dulu tuh ini apa apa kata bang napi CL bang napi lagi tiba-tiba gue ini edi gue ini kejakatan itu terjadi hanya karena ada keinginan tapi juga ada kesempatan bener sosmed tuh membuka kesempatan jadi lebih luas iya kasihan tuh yang tau-tau dulu selingkuh sama supir ketawan ih tau punya sosmed kan gak harus sama supir iya 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 oke oke anjing bangsat banget lu baru gak ya bangsatnya baru gak lagi udah dosa sama tapi sama orang lebih hina gak deh gak gak secara konteks komedi juga gerajatnya itu ekonomi ekonominya maksudnya supir gak hina tenang nanti yang diomelin gua tenang yang diomelin gua tenang aja pokoknya gua nih kayak shield gitu lu mau ngomong lu gak tau ada jokes ya aduh aja yang gila itu lain lagi deh nanti oke next ya anak kecil anak kecil berumur 5 tahun setelah dibacakan dongeng pengantar tidur oleh bunda dan ditemani ayahnya anak bunda bunda nanti yang menemani nanti yang menemani adek bobo yang mana gak ada bun adek mau bobo sama bunda sang bunda tersenyum dan matanya dipenuhi air mata kebahagiaan bundanya mengatakan terus nanti tiga istri adek bobo sama siapa bobo nya nanti biar sama ayah saja bunda sang ayah tersenyum dan matanya dipenuhi air mata kebahagiaan ini fucked up sih joke sama ini fucked up nih gua penasaran dongengnya apa sih sampe anak dia dongeng apa sampe anaknya tau boleh istri banyak ini man ini fucked up man sumpah anjing lah ini jokes ini udah jelas yang tersinggung banyak lah nih KPAI kenapa anak kecil bisa langsung punya pikiran sejauh ini gitu kan dongengnya betul yang di pertanyakan dongeng apa nih dongeng macam apa nih cerita rakyat apa ini ending seperti apa yang diampilkan dengan terus apa namanya istri-istri yang tidak setuju dengan poligami itu juga jadi perdebatan gitu kan lagi juga ibunya hanya diberi karena anaknya mau tidur sama dia berlinang air mata ibunya pasti udah marah kamu siapa yang ajaran kenapa ibunya ngrelain baca dongeng ini ya ke anaknya gak ngerti gua main ini keluarganya fucked up sih dan yang bikin jokes ini sih gila banget twisted sih tapi lucu jalan-jalan bundanya juga bukan istri pertama mungkin akhirnya ada yang pilih saya bobo tugas saya cuma baca dongeng itu kan ada yang ini kan silahkan setelah setelah bercinta perempuan itu masih megang burung pacarnya aduh kenapa kamu masih mau bukan lu kenapa masih megang burungku aku merindukan suatu mantanmu tidak aku punya ini sebelumnya anjing transgender jelasin iya ini emang entrapment entrapment eh lo tau gak jadi gua baru tau jadi waktu itu kan Ricky Gervais Ricky Gervais tuh punya jokes jokesnya dia bilang gini dia waktu itu host golden globe dia udah keberapa kali dia host golden globe dia kan ditakutin kalo host golden globe karena jokesnya itu selalu tajam kan akhirnya waktu dia host golden globe yang terbaru dia bilang tenang-tenang saya berubahku walaupun tidak sebanyak Bruce Jenner abis itu dia dihajar sama orang iya karena kan pada saat itu dia udah jadi Kathleen Jenner iya jadi ternyata menurut aturannya SJW lu gak boleh pakai nama yang udah mati iya gak dan buat mereka panggilan itu juga penting betul jadi kayak her jadi sebelum lu memanggil orang ya lo harus tau him apa her betul dan akhirnya apa lo mau neutral dan itu masalahnya tuh disitu karena si Ricky Gervais nah itu pasti jadi masalah nih ini kan entrapment juga komunitas transgender kita gak selalu menjebak seperti ini atau apa gitu kita tidak sama menjebak seperti ini tapi ada cerita-cerita yang dijebak ada ada tapi maksudnya kan tidak semua gitu loh anjing lepak karena emang sukses rate pasti lebih besar dari dengan jebakan kan dari berarti jujuran bener bener aku punya ini sebelum next ya seorang tuh lu bilang baru keluar dari penjara udah berewokan jadi ada berita lu cinta luna baru keluar dari penjara berewokan katanya mungkin karena stop suntik hormon mungkin kan kenapa itu lucu ya gak tau gue gak tau maksudnya gue juga gak tau man gue juga ketawa gue kayak kenapa ya lucu ya karena kayaknya diksi diksi berewokan lu cinta luna berewokan coba nanti gue liat fotonya anjing dan kayak mungkin yang nganter juga kan pas gua betul kan yang pake papan lama kayak di airport-airport gitu iya iya udah gitu loh cinta luna saya ini saya saya lo saya mungkin kan keras kehidupan di penjara kan kita gak tau bener-bener ini kan possibility aja ini kan possibility aja kalo gak berewokan diganggu orang betul ya Allah ya Tuhan oke oke next seorang pemuda menikah dengan wanita tua yang sangat kaya berusaha 100 tahun pemuda tersebut menikah dengan harapan besok si wanita tua yang meninggal dan memeninggalkan warisan untuk dia tapi selama malam pertama pemuda tersebutlah yang meninggal karena memenuh susu wanita tua yang sudah kalah keluar saat ya ampun anjing 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 ini udah jalan ini banyak sih yang tersinggung pasti perempuan kan iya ya laki juga tersinggung maksudnya itu yang ada yang penggerak-penggerak ini loh penggerak-penggerak lu tau kan ada perempuan di Thailand miliar ini gue tau umurnya 75 atau 78 gitu pokoknya udah tua lah dia bercinta 7 kali dalam seminggu sekarang lagi membuka aplikasi untuk mencari suami yang ketujuh itu yang lamar-lamar yang 25-26 gitu agak-agak ya tapi mungkin karena dia iya sih itu umur berapa sih ceweknya waktu itu mungkin itu 78 atau apa gitu anjing aja mesti 2 tahun laki lah gak ini susu yang gak ada luar ini penggiat asi pasti marah nih hmmm maksudnya apa nih dokter juga bisa marah enggak dong gak ada ngari susu dong enggak ada faktor seperti itu tapi dia berani loh gue rasa si laki ini gak dia emang sayang iya karena kalo demi duit pasti dia gak jilat susunya 100 tahun hahaha bener karena sayang iya karena sayang atau mabok dulu aku perlu bus nih hahaha iya haduh ya Allah yang next ya guru coba yang merasa bodoh ayo berdiri tarjo berdiri apakah kamu merasa bodoh tarjo tarjo tidak pak saya cuma gak tegal liat bapak berdiri sendiri hahaha hahaha aduh lu pernah ada kejadian bikin guru nangis atau ngerjain guru atau apa enggak sih gua gak pernah ada tapi bikin guru kesel iya tapi sampe nangis sih lu kenapa lu pernah? iya gak gua pernah cerita ya pernah oh yang lu cerita kan anak setan-anak setan gitu ya kalau gua dulu gini Dri jadi dulu tuh gua sering bawa gitar ke sekolah maka dan padahal gak ada jam kesenian dan lu gak bisa main gitar kan? gua bisa main gitar jadi gua bawa gitar gua kedepan kelas tiba-tiba dibuka gua ditampar apa pak? terus gua main gitar lagi digunting gitar gua serius senarnya gua sering tuh makanya gua tuh waktu serius gitar gua digunting senarnya makanya abis itu gua selalu ditaro di tempat duduk paling depan karena dulu gua suruh ngobrol troublemaker yang suka gua kebayang sih lu troublemaker sih gitu gua kebayang banget lu troublemaker benar menarik perhatian gua gak boleh duduk di belakang gua yang ngelatih jendela kapan di sekolah macu sama lu inget gak kalo jaman di sekolah dulu misalnya ada yang ingin bertanya ada yang nanya lu pasti sebel lu sebel 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 pas ini anjing gitu sama satu lagi lu sebel di sekolah tuh yang kalo ujian yang pake map tinggi tau gak gitu yang kalo lagi contekan ditahan pake map tinggi gitu kayak ya elah takut banget dicontekin gua tau gua tau ada ide bagus buat lu apa? bikin konten interview lu temuin guru lama lu ke sekolah lu ke sekolah tour iya 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 gua dikasih masuk karena lu pasti bawa-bawa pesan kayak kalo terbelakang di kelas jangan khawatir karena lu lambang kesuksesan kan oh iya coba deh gua dateng deh dateng kan ke SMA aja ya SMA masih inget gak pak saya gini 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 iya coba ke SMA 3 Depok coba gua cek deh mas ya pada ada gak ya SMA 3 kenapa kayak gini nak ya Allah misalnya lagi tour sekolah kan ada anak lain lari sorry ya ini tidak menggambarkan sekolah tapi saya dulu gitu sukses iya cut 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 apalagi lu datengnya pas ada kunjungan orang tua murid semua dikutuk-kutukin matanya oke kalo gitu sampai ketemu lagi di The Cost of Being Funny selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih